Terus gimana ceritanya kok tiba-tiba muncullah nama seorang Putri Manyaru Manti yang berkeinginan untuk maju sebagai bakal calon wali kota di kota Bandar Lampung ini? Pengen sekali saya berkomunikasi dengan wali kota, kita mencari solusi, tapi tidak ada ruang. Sepertinya saya rasa pemerintah kota ini terlalu menutup. Saya jujur berbicara begini bukan kenapa-kenapa, karena saya pun siap untuk dikritik siapapun. Tapi kritik itu adalah kritik membangun. Kota Bandar Lampung ini kota yang terdekat dengan ibu kota juga. Akses pintu gerbang Sumatera. Ya mbak keluar masuknya kalau lewat darat dari Sumatera, provinsi-provinsi lain tuh larinya adalah ke kota Bandar Lampung. Baik akan keluar ataupun masuk gerbang ya. Itu saya rasakan kota Bandar Lampung sangat tertinggal jauh daripada kota-kota lainnya. Meskipun saya mencalonkan diri mbak, saya tidak pernah menutup ruang bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabipun. Pemirsa kita berjumpa lagi dalam program kami Lampung Memilih. Dan hari ini studio rilis TV kedatangan seorang tamu yang cukup fenomenal namanya. Mungkin banyak diantara pemirsa yang hanya tahu namanya, wah namanya di TV nasional lagi. Namanya adalah Putri Maya Rumanti. Beliau ini adalah bakal colon wali kota Bandar Lampung. Selamat datang mbak Putri. Selamat datang mbak Novi. Terima kasih sudah hadir loh. Di setengah kesibukannya kita biasa nonton di TV nasional nih mbak Putri. Kayaknya kok sulit banget ya mengundang ke rilis TV. Ternyata hari ini bisa sampai. Nah Pemirsa mbak Putri ini seperti kita tahu adalah juga seorang pengacara. Yang banyak kasus-kasus yang besar yang ditangani beliau. Karena beliau adalah asisten dari asin pribadi dari pengacara besar Bapak Hotman Paris Utapaya. Asli orang Lampung ternyata? Aslinya saya orang Lampung. Dari Lampung mana? Lampung Menggala Tulang Bawang. Oh Lampung Menggala Tulang Bawang ternyata pemirsa. Jadi ada orang Lampung Tulang Bawang yang sudah menasional dan banyak baktinya untuk membantu orang-orang yang dalam kasus pidana gitu ya. Terakhir kasus yang ditangani sekarang lagi rame ini tentang kasus penduduhan Vina. Pak Putri lagi di Lampung sekarang dalam rangka sosialisasi atau senang ada kasus? Iya jadi memang karena memang saya sedang mencoronkan diri. Saya tentunya satu bersosialisasi dan saya ada beberapa kasus kemarin yang baru terungkap juga oleh Poresa Bandar Lampung perihal TPPO. Oh iya oke, yang tiga orang ya yang menjual di Lampung ya. Itu juga perkata laporan dari Mbak Putri itu. Kita juga buat beritanya ya atas informasi dari seorang Putri Manjarumanti maka pelaku tiga orang itu bisa ditangkap. Mbak Putri begini, kita pengen tahu dulu loh sebelum sampai pada niatan Mbak Putri untuk maju sebagai orang nomor satu di Bandar Lampung. Kilas balik sedikit, memang lahir di Lampung? Saya lahir di Lampung. Sekolah sampai SMA di Lampung? Sampai SMA. Oke sampai kuliah pun di Lampung? Sampai S2 di Lampung. Kok bisa berkarir sampai di Jakarta bahkan jadi asisten pribadinya seorang Hotman Paris Utapaya secara singkat gimana ceritanya? Memang terima kasih loh Mbak Nopi, terima kasih rilis ini sudah memberikan saya ruang dan kesempatan untuk memperkenalkan diri saya secara luas lagi pada masyarakat. Perjuangan saya memang sampai di titik ini tidak terlepas dari dukungan dan support dari yang pertama adalah keluarga dan yang kedua tentunya dari beliau Pak Hotman Paris. Serta Pea yang selama ini memang selalu memberikan saya dukungan, support baik itu moral dan material, membentuk saya menjadi karakter saya yang seperti saat ini. Singkat ceritanya adalah waktu itu saya di tahun 2017 dipanggil oleh Pak Hotman ke Jakarta dan beliau mengetes saya dalam bidang hukum dan memang saat itu saya belum berstatus sebagai lawyer. Masih baru selesai sekolah ya waktu itu Mbak, ikut PKPA waktu itu di 2016. Akhirnya beliau memotivasi saya untuk segera lakukan sumpah advokat, akhirnya di 2018 Januari saya ambil sumpah advokat di Lampung. Singkat ceritanya lagi dari situlah saya sudah memang sebelumnya saya sudah banyak membantu lah ya masyarakat meskipun status saya masih advokat magang. Oke. Ya sering waktu berjalan di 2018 ada kisah hidup saya yang merumum cuami saya meninggal akhirnya saya diminta oleh beliau untuk hijrah ke Jakarta. Lebih fokus mungkin ya. Ya agar lebih fokus begitu. Jadi sampai hari ini saya dipercaya oleh beliau bergabung di tim Hotman 911 mungkin di antara tim-tim lain saya lebih senior dibanding rekan-rekan yang lain. Karena dulu terbentuknya saya adalah di Kopijoni. Ya awal mulanya ya. Ya Kopijoni jadi memang sangat banyak sekali kalau dulu kan memang saya tidak terlalu ingin dikenal ya. Karena memang fokus untuk belajar dan membantu masyarakat. Ya. Tapi dengan adanya media sosial dengan adanya berita dan info-info mungkin kasus-kasus besar mulai dari itulah nama saya dikenal gitu. Ya betul. Nah terus gimana ceritanya kok tiba-tiba muncullah nama seorang Putri Majarumanti yang berkeinginan untuk maju sebagai bakal calon wali kota di Kota Bandar Lampung ini. Ya jadi diawali karena kalau secara langsung saya memang Belum berniat ya Mbak Novi awalnya. Karena saya masih merasa banyak senior-senior saya yang lebih pantas untuk mencalonkan diri. Saya juga masih belajar untuk ikut dunia politik. Namun beberapa tahun ini saya melihat kota Bandar Lampung ini tidak mengalami kemajuan yang pesat. Dalam artian menurut saya ini sangat jauh gitu. Hal apa yang menjadi catatan khusus dalam pandangan seorang Putri? Jadi banyak sekali pengaduan yang masuk ke saya baik itu dalam segi birokrasi maupun di tengah masyarakat gitu. Jadi kota Bandar Lampung ini bukan lagi menjadi kota yang Adipura. Karena Adipura itu adalah mewujudkan kota yang bersih. Nah dari beberapa tahun saya pelajari hingga akhirnya saya memutuskan untuk mencalonkan diri. Ya salah satunya karena saya adalah asli Putri daerah Lampung, asli orang Lampung. Dan saya berniat mengabdikan diri saya untuk membangun kota Bandar Lampung menjadi kota metropolis yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Ya tentunya ini tidak mudah Mbak. Karena membangun kota Bandar Lampung ini dengan segala ketidakadilan yang ada. Kemudian dengan segala kekurangan yang ada. Tetapi saya yakini ketika ini nanti saya bisa diberikan kesempatan untuk menjadi wali kota Bandar Lampung. Insya Allah apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini yang sudah saya banyak bantu. Baik itu dari guru, kemudian dari masyarakat miskin, kemudian keluhan-keluhan masyarakat biasa juga. Perihal jalan, sampah dan lain sebagainya. Insya Allah akan ada solusinya nanti begitu. Mbak Putri sebenarnya ada basic sebagai politisi ya? Kayaknya aktif di salah satu partai politik ya di PAN ya? Betul Mbak, saya kader partai PAN. Oh sampai sekarang juga masih? Masih. Artinya sudah ada partai yang memang men-support dari awal sebetulnya ya? Insya Allah. Kemarin ambil berkas di mana saja Mbak Putri? Saya kemarin ambil berkas yang pertama di partai PAN, kemudian yang kedua di PDI, kemudian di Demokrat, kemudian di PKS, terakhir kemarin di PSI. Golkar itu saya mendaftarkan secara langsung, kemudian kalau PKB saya tidak tahu kalau ada pembukaan secara online, saya tidak tahu. Jadi lewat, jadi terlewat itu? Tapi itu kan sebenarnya tidak ada masalah hanya penjaringan saja ya, semuanya tetap kembali kepada pimpinan pusat gitu. Iya. Nah Mbak Putri, biasanya kalau orang punya keinginan untuk maju dalam pilkada, kan waktunya dihabiskan ini? Iya. Untuk sosialisasi, terjun ke masyarakat, di Bandar Lampung yang berapa ratus ke lurahan dan lain-lain. Nah itu gimana Mbak Putri mengatur waktunya nih? Sementara waktu bersosialisasi bersamaan dengan ngurusin kasus-kasus juga di Jakarta bahkan itu gimana tuh? Memang penjalanan wali kota ini kan cukup singkat waktunya ya Mbak. Mbak, saya merasa yakin karena apa? Saya bukan orang baru yang dikenal oleh masyarakat, itu satu hal. Kemudian yang kedua, kurun waktu sekitar 170 hari lagi ini kan memang waktu yang sangat sebentar untuk kita sosialisasi. Tapi saya yakin dengan saya memiliki tim dan saya memiliki sahabat keluarga besar saya memang ada di domisili di kota Bandar Lampung, mungkin tidak terlalu sulit dan memakan waktu untuk memperkenalkan diri ya. Maksudnya hanya lebih mendalami lagi agar masyarakat itu yakin bahwa saya ini mencalonkan diri. Memang harus membagi waktu Mbak, tetapi kalau untuk kuasa hukum dan kasus-kasus saya punya tim. Oke, jadi nggak harus turun langsung juga sih ya? Iya, jadi memang saya sudah sampaikan ke tim dan ke Pak Hotman juga terutama karena beliau adalah guru saya. Saya menyampaikan meminta waktu saya untuk tidak terlalu full lagi dalam kegiatan hukum, namun saya tetap pantau dan saya tetap beraktif di dalam grup kita. Sejauh memang itu saya bisa lakukan, saya akan terus support teman-teman di sana. Jadi saya tetap harus mengutamakan masyarakat dulu Mbak. Iya. Kalau ada sebagian masyarakat, kan tahunya Mbak Putri mungkin ya nggak semua orang seperti saya bisa ketemu langsung ya. Tahu namanya, lihat wajahnya hanya di layar kaca. Terus ketika orang bilang seorang Putri Maya Rumati ini diuntungkan ya namanya jadi elektabilitas namanya jadi lebih dikenal orang, lebih tahu wajahnya. Ketika karena kasus, kira-kira bisa diterima nggak dengan statement itu? Sah-sah saja sih Mbak, sah saja. Tapi yang perlu diingat saya mendaftarkan diri sebagai wali kota itu ya jauh sebelum ada kasus PINA. Oke. Jadi perlu diingat saya mendaftarkan diri itu di bulan Mei akhir ya, April akhir. Tapi sudah sempat waktu itu yang datang ke dalam kasus yang di kota bumi kayaknya ya? Iya. Yang diperkosa 10 orang itu ya sempat Mbak Putri turun langsung kayaknya itu ya? Itu saya turun langsung juga karena memang di Lampung banyak saya bantu. Oke. Banyak-banyak kasus di Lampung ya memang lebih banyak kepada KDRT, kekerasan dengan anak, lebih banyak kesitu saya tanganin Mbak. Oke. Satu hal yang menarik dalam media sosialnya Mbak Putri itu ada beberapa yang speak up ya, Mbak Putri speak up tentang segala hal tentang Bandar Lampung lah yang nggak nyaman di hati seorang Putri Maya Rumati. Itu disampaikan itu, apakah itu menjadi bagian dari apa ya, sosialisasi di media sosial atau memang benar ungkapan suara hati? Oke. Oke. Itu tadi yang saya katakan Mbak Novi, saat saya ber speak up mengkritik pemerintah Kota Bandar Lampung, jujur saya tidak ada niatan untuk mencalonkan diri. Pada saat itu ya? Pada saat itu memang pure... Mewakili suara masyarakat gitu ya? Mewakili suara masyarakat dan saya sendiri juga menjadi korban banjir tersebut. Oke. Banjir contohnya banjir ya? Ya, contohnya banjir. Jadi memang apa yang saya lakukan kritik ini adalah menurut saya karena kita adalah orang yang memiliki wawasan yang luas. Karena pemerintahan itu tidak bisa banju dan berjalan dengan baik ketika tidak ada orang yang mengkritiknya. Oke. Itu sih tujuan saya terhadap pemerintahan saat ini. Sebenarnya tidak ada atau menjelekan atau memojokan sama sekali tidak ada tujuan ke situ. Jadi disampaikan memang benar-benar nyata gitu ya? Jadi saya membantu guru-guru P3K saat itu pertama kali itu yang booming di Lampung juga. Itu pure karena memang mereka keluh kesahnya kepada kami gitu mencari keadilan dan itu juga di backup oleh Pak Hotman. Karena mereka memang menceritakan posisinya yang seharusnya mereka terima tapi tidak dilakukan oleh pemerintah kota. Oke. Nah dalam hal ini sebenarnya saya ingin sekali waktu yang lalu ya Mbak, waktu masalah P3K itu pengen sekali saya berkomunikasi dengan wali kota. Kita mencari solusi tapi tidak sempat ketemu ya? Tidak ada ruang. Sepertinya ya saya rasa pemerintah kota ini terlalu menutup. Saya jujur berbicara begini bukan kenapa-kenapa karena saya pun siap untuk dikritik siapapun gitu. Tapi kritik itu adalah kritik membangun. Betul. Selama dia memang kritik membangun diterima seharusnya sih begitu. Saya tidak pernah menyerang personal ya tapi lebih kepada prosesnya saja. Oke terus gini Mbak Putri. Biasanya kalau orang untuk mencalonkan sebagai kepala daerah itu ada program-program visi misi dan lain-lain itu kalau Mbak Putri gimana tuh? Ada. Bisa disampaikan gak kira-kira apa aja concernnya? Jadi memang ada program visi dan misi saya mengusung program dalam Madani ingin menjadikan kota Bandar Lampung ini maju, aman, damai, dan harmonis. Oke. Itu singkatnya ya Mbak. Apa tadi singkatannya? Madani, maju, aman, damai, dan harmonis. Kenapa? Itu adalah singkatan yang menurut saya paling pas untuk kota Bandar Lampung. Karena yang pertama kota Bandar Lampung ini harus menjadi kota yang maju. Kota Bandar Lampung ini kota yang terdekat dengan ibu kota juga. Iya. Gitu, akses pintu gerbang Sumatra. Ya Mbak, keluar masuknya kalau lewat darat dari Sumatra, provinsi-provinsi lain tuh larinya ada lagi ke kota Bandar Lampung, baik akan keluar ataupun masuk gerbang ya. Itu saya rasakan kota Bandar Lampung sangat tertinggal jauh daripada kota-kota lainnya. Gitu, ya salah satunya dengan wisata. Oke, padahal potensinya besar gitu ya. Salah satunya dengan wisata dan saya melihat kota Bandar Lampung ini jujur tidak memiliki ikon yang menarik untuk mendatangkan pariwisata. Oke. Masyarakat itu satu. Kemudian aman, maju, aman, damai. Yang aman ini saya katakan kota Bandar Lampung ini tidak aman. Amannya bukan berarti karena kejahatan saja. Oke. Tapi aman dalam segala hal gitu. Aman itu dalam proses pemerintahan, kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian proses yang terjadi di dalam pemerintahan dalam bentuk apa namanya perbaikan struktur. Perbaikan dalam kategori fasum-fasum yang tidak pernah ada gitu. Oke. Ya itu tidak aman menurut saya seperti lampunya mati. Itu menurut saya tidak aman untuk masyarakat. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, damai. Kenapa saya mengusung damai mbak? Seperti ada beberapa hal yang terjadi kemarin saya ikuti itu salah satunya prihal rumah ibadah. Oke. Rumah ibadah ini, ini yang harus kita berikan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa negara kita ini memiliki lima agama yang diakui. Ya. Dan kita juga hidup di lingkungan yang bukan mayoritas masyarakatnya beragama Islam seluruhnya. Ya, betul. Jadi kita punya teman-teman dan saudara kita yang beragama lain juga. Lain, ya. Nah, di sini yang saya lihat, pemerintah tidak bisa membuat satu wadah dalam artian mendamaikan masyarakat di tengah kota yang akhirnya berbenturan. Dan akhirnya kemarin timbulah kasus permasalahan rumah ibadah. Oke. Itu menurut saya salah satu yang sangat menonjol di kota Bandar Lampung. Padahal kalau ini bisa disusun dengan baik, bisa dirangkul dengan baik, tidak akan terjadi dan tidak akan merugikan siapapun. Oke. Begitu. Karena kita tidak boleh mengasingkan agama lain, Mbak. Sama seperti ketika kita juga umat muslim datang ke kota lain yang dominannya adalah beragama lain. Itu juga kita kesulitan untuk membangun rumah ibadah. Ya. Ini perlu diketahui. Jadi bukan hanya di Lampung saja ya, Mbak. Itu terjadi juga di provinsi lain, di daerah lain, gitu. Nah, inilah yang saya ingin mengajak masyarakat, ayo kita harus berdamai dengan siapapun, gitu. Kita harus menjalin persaudaraan baik itu dengan siapapun. Kita tidak boleh tendensius dalam artian sukuisme tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh mengejek suku lain, agama lain, gitu. Hingga akhirnya menimbulkan provokasi dan perpecahan di tengah masyarakat. Begitu. Jadi yang diusung ini pemirsa saya ulangin adalah Madani. Satu lagi, Mbak. Oh, satu lagi. Oh iya belum? Madani, Ninya ini harmonis. Oh, Ninya harmonis. Harmonis ini saya ambil dikarenakan saya mendapatkan masukan dan laporan dari masyarakat Kota Bandar Lampung, baik itu dalam pemerintahan ataupun di kelangan bawah. Saya mendapati tidak terjalinnya harmonisasi di antara di dalam satu ruang lingkup pemerintahan itu sendiri, dan juga masyarakat saya rasa tidak bisa menjadi harmonis dengan masyarakatnya langsung, dalam artian seperti perangkat desa mengalami satu hal intimidasi. Ini mohon maaf saya harus katakan, karena ini fakta yang terjadi di tengah lapangan. Saya lebih baik mengatakan ini, Mbak, daripada saya berpura-pura mengakui kebaikan, karena ini koreksi untuk kita semua. Demi Bandar Lampung yang lebih baik? Demi Bandar Lampung yang maju, yang harmonis, damai, dan Bandar Lampung ini tidak memiliki keharmonisasian baik di perangkat desa maupun di tengah masyarakatnya. Karena sangat sulit sekali masyarakat untuk mengadu dan menyampaikan keluh kesannya kepada pemerintah itu. Sangat sulit sekali dan terkesan takut dan nanti dulu. Jujur ini saya sekalian menyampaikan keluhan masyarakat. Saya ingin masyarakat ini dan struktur organisasi nanti ketika saya duduk dipercaya dan diberikan amanah. Saya mau semua kalangan lapisan masyarakat ini harmonis, Mbak. Karena untuk membentuk satu kota Bandar Lampung menjadi kota yang baik, menjadi kota yang diakui di tengah provinsi-provinsi lainnya, justru dengan provinsi Lampung sendiri. Baik antara provinsi dan kotanya tidak juga terjalin harmonisasi yang baik. Nah ini yang saya tidak mau. Bagaimana kita harus bisa berkolaborasi membangun kota Bandar Lampung dengan segala kekurangannya dan dengan segala kelebihannya. Ketika ini terbentuk, Mbak, terjalin dengan baik, tersusun dengan rapih, Insya Allah kota Bandar Lampung ini bisa menjadi salah satu contoh kota yang metropolitan nanti. Insya Allah. Jadi dari Kopi Joni, berapa lama mengelola Kopi Joni? Dari 2018, kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun ya, sudah berhadapan dengan banyak orang dengan segala macam permasalahannya dari seluruh Indonesia. Akhirnya Mbak Putri, akhirnya berlabuhnya pengen di Bandar Lampung juga lah, di tempat tanah kelahiran ya untuk memajukan patah sendiri. Mengabdikan diri saya. Terus Mbak Putri, sudah apa saja yang dilakukan di tengah-tengah kesibukan kalau datang ke Bandar Lampung itu kunjungannya tetap dipadatkan atau gimana? Iya, jadi memang saya sudah sekitar 2 minggu ini tim saya sudah membentuk apa namanya tim-tim sukses yang turun ke bawah dan sudah membuat jadwal untuk saya sosialisasi langsung ke bawah. Meskipun memang belum masuk masanya sosialisasi, tapi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya karena ini waktunya singkat. Betul, betul. Waktu singkat. Tampak lagi waktunya juga sempit juga buat Putri Jalan di Lampung kan. Tapi insya Allah saya akan terus di Lampung ini. Karena sudah memfokuskan diri hanya dalam waktu 2 bulan ini Mbak. Oke. Iya, jadi lebih mungkin kalau masyarakat menengah ke atas sudah tidak sulit untuk mengenalkan diri saya kepada mereka. Tapi untuk masyarakat yang kalangan bawah, yang di pinggir pesisir, kemudian yang di daerah miskin, itu saya harus door to door bertemu dengan mereka. Dan saya harapannya ketika saya turun nanti Mbak, jangan sampai ada yang menghalang-halangi. Iya. Siapa yang menghalangi ini? Banyak sekali. Oh gitu ya? Terus gini, kalau masyarakat adalah yang pengen mengadukan kasus itu ada hotline center atau gimana tuh? Website atau gimana? Iya. Jadi sampai hari ini meskipun saya mencalonkan diri Mbak, saya tidak pernah menutup ruang bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Oke. Itu kemana mereka? Boleh datang ke kantor saya yang di Jalan Pagar Alam, Gang PU. Gang PU. Di situ nanti cari aja gendis butik, ada pelang kantor saya Puri & Partners. Oke. Di situ Puri & Partners, jadi nggak jauh dari Keripik Pisang Aska, sekitar 100 meter sebelah kiri ada Ruko, itu kantor. Oke. Boleh datang ke situ ataupun nanti, kan di Instagram udah ada tuh. Iya. Di bio saya juga ada. Oh di bio ada. Boleh DM langsung ke Instagram ataupun di website juga udah ada kantor hukum Puri & Partners. Oke. Itu langsung Mbak Putri yang ada tim saya juga. Artinya begini, dengan niat Mbak Putri untuk maju dalam kontestasi ini, artinya benar-benar sudah menghibahkan diri dong harusnya di Bandar Lampung, waktu dan segala macamnya. Ini 2 bulan full di Lampung nih. Insya Allah. Dan itu mulai dari bulan ini ya. Bulan ini saya sudah. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh atau mungkin ada, kita sih nggak berharap banyak kasus ya sebenarnya. Iya. Kalau banyak kasus berarti makin nggak aman aja dalam Bandar Lampung. Tapi kalau memang ada yang butuh bantuan hukum itu diterima ya Mbak Putri. Insya Allah terima. Pasti dong harus, bukan karena mau mencalonkan diri ya, tapi lebih memang saya besar dan dikenal dengan cara saya memberikan bantuan hukum. Dan ketika nanti saya menjadi wali kota pun, saya akan memberikan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat. Oke. Jadi dengan basic sebagai lawyer itu tadi ya, jadi masyarakat jadi terjamin lah untuk permasalahan hukumnya. Iya permasalahan hukumnya. Mudah-mudahan dimudahkan jalannya ya Mbak Putri. Amin, terima kasih banyak. Mampir lagi sini kapan-kapan ya. Insya Allah. Di tengah kesibukannya mampir lagi ke Rilis TV, kita ngobrol-ngobrol lagi, progresnya sudah sampai dimana. Mudah-mudahan segera dapat rekomendasi. Amin, terima kasih. Suka selalu ya Putri Maya Rumanti, terima kasih waktunya dan kita berjumpa lagi dalam waktu ya. Amin, terima kasih Mbak Novi. Demikianlah memirsa obrolan saya bersama Putri Maya Rumanti dalam Lampung Memilih. Beliau sebagai bakal calon wali kota Bandar Lampung. Kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama, tentu saja dengan arah sumber yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.